Dari situ mereka mengurangi kualitas produksi gitu ya. Mengurangi kualitas, ya mungkin dia akan, bukan mengurangi kualitas, tapi dia akan bikin mungkin merek baru atau variasi baru yang kualitasnya lebih rendah supaya harganya bisa lebih rendah. Biasanya itu dilakukan, Toh, supaya harganya lebih rendah. Oke, bisa saya lanjut ya. Oke, terima kasih semua yang sudah bertanya, bagus-bagus pertanyaannya. Nah, kemudian ada cara lain untuk perusahaan berekspansi, yaitu akuisisi. Nah, tapi akuisisi itu adalah perusahaan membeli, perusahaan dibeli oleh perusahaan lain. Nah, kalau kondisinya seperti ini, misalnya ini Danone sama Aqua, jadi kalau akuisisi itu adalah perusahaan yang besar membeli perusahaan yang lemah. Biasanya perusahaan yang lemah memang minta dibeli supaya dia, biasanya terjadi karena mungkin dia punya utang, dia tidak bisa bayar kredit, jadi dia tidak sanggup mengini, jadi dia minta dibeli sama perusahaan yang lebih besar. Nah, kalau akuisisi, ini kayak pertanyaannya Anggita tadi, kalau akuisisi, pasti ini perusahaan yang besar akan mempertahankan sahamnya yang besar di situ. Jadi, pasti yang pemilik perusahaan yang kecil, bisa saja dia out, jadi dia jual semua sahamnya, tapi dia jual mereknya sama perusahaan yang lebih besar, atau dia masih punya saham tapi dalam porsi yang kecil, begitu. Tapi, bisa saja, walaupun misalnya porsinya lebih kecil, tapi ketika perusahaan yang besar membeludakan atau melipatgandakan produksinya, maka nilai saham yang kecilnya itu, jumlah saham yang kecilnya itu, bisa jadi di masa depan akan punya nilai yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, ini Aqua. Nah, Aqua ini kan sudah lama berdiri, Nah, cuma karena berbagai hal, akhirnya PT Aqua Golden Mississippi itu kan tadinya putihnya Tirto Utomo, ketika Tirto Utomo meninggal, istrinya itu tidak sanggup mempertahankan bisnis, banyak saingan, kemudian persaingan ketat, kemudiannya banyak masalah, akhirnya dia memutuskan untuk jual sahamnya. Jadi, dia bilang, eh, kasihan ini kalau Aqua ditutup, mungkin dia ada utangnya, dia tidak sanggup pertahankan operasionalnya, tapi dia juga masih berpikir, kalau dia menyatakan diri bangkrut, nanti merk Aqua mati. Jadi, akhirnya dia bilang, saya jual nih deh, siapa yang mau beli? Nah, akhirnya yang mau beli adalah grup Danone. Grup Danone beli tahun 1998, waktu itu juga kan tahun 1998 ada krisis moneter, ya. Jadi, Danone beli, kemudian Danone bayarkan dulu utangnya Aqua sama kreditor-krediturnya atau apa, kemudian karena Danone punya modal besar, dia mungkin beli mesin baru, dia bikin pabrik baru, dia bikin Aqua jadi lebih banyak lagi, akhirnya terjual lagi lebih besar. Akhirnya, si Lisa Tirto tadi, mungkin tadi dia kepemilik tunggal, tapi dia jual sahamnya, dia punya saham di Danone dalam jumlah sekian, begitu, tapi karena Danone menjadi besar sekali, Danone membesarkan Aqua, jadi Lisa Tirto dengan saham ini, dia mungkin punya, jadi punya uang yang lebih banyak, begitu, karena nilai sahamnya naik. Dan nilai saham ya, bedakan nilai saham dengan jumlah saham. Jadi, anggaplah Lisa Tirto punya jumlah saham, anggaplah 100, begitu. Nah, kemudian 100 ini, tahun 1998, mungkin nilai saham 100 itu, anggaplah nilai 10 juta, tapi karena Danone besarkan Aqua, Aqua jadi tambah laku, Aqua jadi tambah banyak yang beli, nilai jumlah saham yang 100 tadi ini, yang nilainya 10 juta, mungkin bisa berkembang menjadi 100 juta. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, ya itu contoh ya, akuisisi. Danone akuisisi Aqua. Contoh lain, nah ini Unilever ini yang paling banyak, melakukan akuisisi di Indonesia, jadi Unilever ini kan perusahaan luar. Ketika dia masuk Indonesia, ya dia melihat banyak-banyak potensi begitu. Daripada dia bikin merek-merek sendiri, dulu saya mendengar, ada kayak orang baru mau masuk. Jadi, daripada Unilever bikin merek teh dari nol, merek teh baru dari nol, eh, Unilever tadinya punya merek teh, namanya Lipton. Itu juga dia beli dari perusahaan di India, tapi, ya mungkin Lipton tidak terlalu berhasil di Indonesia. Kemudian, daripada dia bikin kecap sendiri, dia cari, mana perusahaan-perusahaan lokal ini yang saya bisa kembangkan, yang mau jual sama saya. Jadi, misalnya kita lihat ini Buah Vita, Buah Vita kan dari dulu ada mie, tapi dulu Buah Vita itu adalah mereknya, di sini UJ. Ada tahu UJ itu apa? UJ itu adalah Ultra Jaya. Nah, Ultra Jaya itu yang produksi Ultramilk, kemudian dia juga yang punya Buah Vita. Nah, cuman mungkin Unilever kasih penawaran yang sangat bagus, ya ada beberapa kemungkinan, saya belum cari tahu ya, saya belum selidiki, tapi ada beberapa kemungkinan kenapa Ultra Jaya lepas Buah Vita. Mungkin Buah Vita tidak menguntungkan bagi Ultra Jaya, mungkin Ultra Jaya punya masalah, dia butuh pemasukan, jadi dia, Ultra Jaya kan sampai sekarang masih ada, cuman dia tinggal memproduksi Ultramilk. Nah, mungkin ada yang produk-produk lain juga. Jadi, dia bilang, ambil mie Buah Vita ku Unilever, tapi kau harus bayar saya mahal, misalnya, jadi dia bisa dapat tambahan uang. Jadi, kita lihat Buah Vita zaman dulu ini, dia punya merek UJ, sekarang sudah berubah menjadi Unilever. Nah, tapi Unilever untung, dia tidak harus kembangkan merek baru, dia tinggal pakai ini merek yang sudah terkenal, tapi dia perbaiki manajemennya, dia perbaiki operasionalnya, kalau dia, dia kembangkan. Sama juga yang terjadi sama Kecap Bango. Lihat ini Kecap Bango, sudah ada sejak tahun 1928, tapi sejak tahun 1928, mungkin Bango dijual terbatas, cuma di Jawa. Begitu dia diakuisisi sama Unilever, Unilever beli mesin baru, bikin peranur baru, dia punya kekuatan distribusi yang lebih besar. Kan kalau Bango yang dijual sama perusahaan lokal, mungkin dia cuma punya truk terbatas, dia punya mesin terbatas, dia punya kemampuan. Itu kan untuk kita operasi, maksudnya kita mau memproduksi dalam jumlah besar, kita mau bayangkan kalau kau punya perusahaan Kecap. Kau mau jualan di Makassar saja, ya pasti capek, karena kau harus layani berapa juta orang. Bayangkan kalau kau harus layani 250 juta orang. Tidak semua perusahaan punya kapasitas, kepercayaan diri, dan komitmen untuk melakukan hal itu. Karena itu komitmen yang sangat besar, bukan jumlah uang yang sedikit. Kalau kita mau jualan, kalau 250 juta orang, itu pasti butuh uang puluhan miliar, bahkan mungkin triliunan. Jadi, makanya dulu Kecap Bango itu, dia dijual terbatas, karena mungkin kemampuannya, kemampuan bisnisnya baru sampai jualan dulu di, apa namanya, di Jawa begitu. Nah, begitu Unilever akuisi-isi, akhirnya Bango bisa sekarang kita, wah biar kok di kabupaten mana, di desa mana, di Sulawesi, mungkin sampai di Papua, kok bisa dapat Bango. Kenapa? Karena Unilever punya kemampuan distribusi yang besar, dia bisa bikin, dia bisa jual kemana-mana begitu. Kenapa ya? Karena sekalian, tuh dia kirim Buavita, dia kirim Bipol, dia kirim Walls, sekalian dia kirim Bango juga. Jadi, dia sudah punya banyak modal lah, baik itu dalam kapasitasnya buat mengirim, untuk memproduksi, bisa lebih banyak. Nah, kemudian begitu juga dengan Sariwangi, tadinya PT Sariwangi, yang punya ini, merk Sariwangi, sudah dibeli juga sama Unilever. Ini juga, Wipol, Sunlight, sama Superpel, ini, dia merk lokal. Saya lupa apa. Dulu, dia dari PT Yuton ke apa begitu ya. Nah, kemudian, dia dibeli sama Unilever, kemudian, ya, dikasih bagus produksinya, dikasih tambah cantik, ya, sudah nih. Agung. Jadi, ini contoh akuisisi yang dilakukan Unilever, di berbagai merk lokal Indonesia. Ada berbagai alasan, pasti ini perusahaan-perusahaan, mau jual ke Unilever. Ya, mungkin dia pikir, wah, kalau saya jualan sendiri, saya bisa dapat keuntungan per tahun beberapa miliar. Tapi, kalau saya jual ke Unilever, dan saya kasih sama, saya bisa dapat mungkin sampai puluhan miliar misalnya. Jadi, lebih untung. Begitu. Dan, apa namanya, ya, mungkin juga kemungkinan lain ya. Nah, kita harus cari tahu sendiri-sendiri, kalau ini, kemungkinan lain dia mau jual ke Unilever, mungkin karena dia punya masalah, mungkin dia butuh uang. Kayak aku tadi, dia butuh uang, jadi dia jual. Banyak lah. Banyak alasan kenapa orang mau mereknya diakuisisi. Sama juga kayak ini ya. Kalau kita bicara tentang kasus-kasus zaman sekarang, WhatsApp. WhatsApp dibeli sama Facebook. YouTube dibeli sama Google. Apa lagi? Instagram dibeli sama Facebook. Jadi, Facebook pikir, ya, dari sisi Facebooknya, daripada saya bikin, saya ingatnya Instagram, coba nih, saya anu saja Instagram, saya lo bisa Instagram, mau nggak dibeli sama saya. Instagram juga. Ya, bagus dong. Mungkin dia pikir, daripada dia susah-susah kembangkan sendiri, lebih baik dia pegang sahamnya, tapi, dia serahkan kepemilikannya sama Facebook. Ya, ada banyak lah alasan. Itu juga, contoh-contoh akuisisi. Contoh lain di sini, XL Asia Aksiata. Jadi, kan, Aksis sendiri, XL sendiri. Nah, kemudian, XL membeli aksis, jadi sekarang namanya XL Aksiata. Oke, bisa dimengerti sejauh ini tentang akuisisi? Iya, Ibu, bisa. Terakhir, tentang leverage buyout. Buyout itu adalah, kita membeli ya, jadi, kelompok investor membeli perusahaan, atau anak perusahaan dengan dana pinjaman. Leverage buyout itu, kata lainnya adalah LBO, LBO. Nah, biasanya ini dilakukan sama, jadi ada perusahaan-perusahaan, yang dia berspesialisasi, membeli perusahaan yang mau bangkrut, kemudian, jadi beda ya dengan akuisisi, kalau leverage buyout itu, dia memang targetkan, yang mana di perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dia kasih pinjaman, kemudian lama-lama nanti dia menjadi pemiliknya. Tapi, dia dari awal sudah bilang, saya mau melakukan hal itu. Jadi, contohnya kayak begini, jadi sekarang kan, ini perusahaan punya utang, yang besar. Nah, dia bilang, weh, bayarkan ke utangku, nanti kau boleh dapat sahamku banyak, begitu. Nah, ini biasa, ya bisa terjadi ya, kalau misalnya memang utangnya terlalu besar, ya daripada masuk penjara, karena tidak bisa bayar utang, lebih baik, jual equity-nya, jual kepemilikannya. Jadi, silahkan, kau boleh memiliki perusahaanku, tapi bayarkan ke utangku, dan saya harus dapat kompensasi ini, 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 begitu. Jadi, dalam, tapi ini tentunya, sebuah transaksi yang jangka panjang, begitu, komitmen jangka panjang. Jadi, misalnya dalam 5 sampai 10 tahun, kok kita punya ekuitas sekian, kemudian utangnya sekian, tapi kok harus, ini kan, kita harus kerjasama, sampai utangnya tinggal sedikit, tapi nanti ekuitasnya juga berpindah tangan, begitu. begitu. Jadi, biasanya itu dilakukan, biasanya perusahaan-perusahaan capital investment, begitu, atau investasi permodalan, itu, melakukan itu sama perusahaan yang, dia punya banyak utang, tapi sebenarnya produknya bagus, kemudian arus kasnya juga harus stabil, dan dia tidak perlu aset tambahan. Jadi, leverage buyout itu adalah, ketika ada satu perusahaan investor, dia beli perusahaan, atau anak perusahaan, dengan dana pinjaman. ini kita, salah satu yang terkenal, yang dilakukan itu adalah, perusahaannya Sandiaga Uno, dengan partnernya, Saratoga Investama, itu dia, di awal-awalnya Sandiaga Uno, itu dia membeli memang perusahaan-perusahaan, yang kesulitan secara keuangan, kemudian, dia ambil alih, habis itu dia perbesar, dan dia kembangkan, baru dia jual lagi, begitu. kemudian, itu juga ada yang terjadi, di perusahaan, mungkin kalian pasti pernah dengar, ya, Hotel Hilton, jadi ini grup Hilton, banyak masalahnya, kemudian dia, di leverage buyout, sama Blackstone Group, jadi Blackstone ambil alih, ini selesaikan hutangnya, tapi kepemilikannya berganti, Oke, ada pertanyaan, tentang leverage buyout, selamat menikmati,